ada mau ditanyakan teman-teman sekalian jadi kita sudah sampai jadi yang ke selanjutnya adalah pesan persuasive claim apa sih claim itu adalah claim itu biasanya apa sih claim claim itu protes, jadi biasanya protes perbedaan secara harapan dan kenyataan eh salah memang karena terlalu besar perbedaan antara harapan dan kenyataan jadi makanya kita complain contohnya kayak gitu complain nah bagaimana kita membuat sebuah langkah claim menurut sebuah langkah claim yang baik kita yang menarik gitu maka kita harus menyajikan fakta jadi kalau kita complain itu bukan hanya sekedar complain bukan sekedar hanya ngomong tapi kita harus menunjukkan fakta terus kemudian yang kedua itu adalah menunjukkan masalah gitu menunjukkan masalah bahwa masalah itu masalah bersama kalau itu contohnya itu ketika kita di surat kabar itu dipojokkan gitu seperti biasanya kan ada surat pembaca nah ketika ada satu pembaca itu itu merasa misalkan 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 pembaca itu tidak tidak puas dengan pelayanan care for misalkan di care for maka itu bagaimana caranya adalah menunjukkan bahwa masalah itu bukan hanya masalah tapi masalah pengelangan-pelangan lain yang akan di care for jadi terang-terang bersama kemudian ketiga itu adalah imbuan ya imbuan tentang apa itu tentang goodwill ya jadi tentang sebuah goodwill atau kebenarannya mulai seperti itu terus kemudian yang keempat itu adalah untuk refleksi tujuan garaksi jadi memang klaim itu tidak menjadi kritik saran itu tidak selalu buruk karena dengan itu kita bisa apa bisa merefleksi merefleksi diri kita contohnya memang contohnya seperti itu jadi refleksi tujuan dengan tujuan dengan garansi seperti itu contoh-contohnya disini ya ada format format surat yang bisa kita lihat ada banyak sekali dari halaman 432 432 sebenarnya ini 432 kemudian 433 ini seperti apa sih kita kan dalam isi surat itu nantinya bagian nomor formatnya seperti apa ini ada contoh-contoh ini kan di buku 4.34 kita bisa kita lihat ya terus kemudian ada lagi nomor 435 gitu kita akan lihat seperti apa gitu nanti ini ada PR boleh ya gak apa-apa ya jadi ingin tahu sebenarnya teman-teman itu sudah paham belum untuk yang modul 435 itu gitu ini eh salah jadi nanti teman-teman ini gak apa-apa ada ini ada tugas sekali-kali alah sulit-sulit enggak gak sulit-sulit bikin surat bikin surat dengan konsepnya seperti yang contoh nih contoh suratnya itu 4.32 jadi nanti ini aja di upload di message di facebook ya hamin satu hari rabu minggu depan ada yang ini gak apa liburan gak teman-teman ada liburan ini ya spring gak sih mbak firma dikerjakan ya ini buat semuanya ini masing-masing ya oh semua semua pada libur ya jadi memang ada spring semuanya ini ini pekerja ini ya apa pekerja oh ya Allah ada yang dapat ada yang dapat liburan ada yang tidak ya tapi seluruh Taiwan libur ya kalau gak semua ya tetap apa nanti tetap ya tetap ya kita minggu depan tetap libur tidak libur kita tetap kuliah ya yang mendapat libur Alhamdulillah yang gak itu gak apa mbak Ika yang namanya pemasaran itu mbak Ana mbak Ana Sancong ya mbak Ana itu belum ganti nama beliau ya jadi nanti temen-temen mbak Ana yuk aku namanya pemasaran satu masalah buat lo mbak Ika jadi bingung ya iya ya jadi jadi ini ya jadi nanti temen-temen sekalian nanti ini ada contoh surat di 4.32 itu seperti itu nih ada contoh suratnya nanti ini apa namanya dibuat ya jadi contohnya seperti itu nanti seperti apa suratnya kita kan isinya bagaimana sih pesan secara persuasif itu seperti apa saya ini dulu ya saya lanjutkan dulu bentar tinggal dikit tinggal dikit kalau masalah oke jadi yang ke lima ini ada beberapa ada beberapa format suratnya jadi kebanyakan itu kan memang kita menggunakan format kita menggunakan email ya nah tapi kertas-kertas tetap masih digunakan jadi ini ada format-format suratnya seperti ini gitu kan ketika kita berkorespondensi bisnis gitu kan ketika kita berkorespondensi seperti apa gitu nah ini salah satu contohnya contohnya ini sama ya jadi dia di 434 435 436 gitu oke sebentar kita aduh disini oke kita lanjutkan jadi beberapa format surat jadi sebenarnya format surat itu tidak baru seperti itu jadi format surat itu tidak bagus apalagi ketika kita banyak menggunakan korespondensi menggunakan email jadi ada tata-tata istilahnya ada ketika-etika yang memang tidak sama dengan ketika kita menggunakan pesan secara langsung tetapi tapi disini ada jadi yang kita ini apa memang disini ada contoh seperti ini jadi dengan format ada perihal kemudian ada arinat pertama arinat kedua kemudian menutup ini kan umum umumnya memang seperti itu ini adalah format-formatnya kemudian yang terakhir itu adalah jelas kita mengatakan bahwa memang dalam meskipun melakukan pesannya secara tertulis tapi kita harus menghindari jadi pesan secara tertulis itu kemarin adalah komunikasi secara apa contohnya komunikasi secara non-verbal bukan ya ingatkan kemarin bagaimana kelebihan kelebihan daripada pesan non-verbal itu adalah salah satunya gimana nih pertama mbak prima pesan pesan dalam verbal ya tulisan gitu dah